Ima Mahdiah bongkar 3 kejanggalan Formula E Atau akal-akalan Jack Pro Anis Ditulis oleh Nina Nur di Sewor.com Halo Assalamualaikum berjumpa dengan Samara di channel TV Jurnal Sebelum Samara berlanjut Jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya dan loncengnya Agar Anda yang pertama kali mendapatkan informasi dari kami Ima Mahdiah, anggota DPR DKI Jakarta dari fraksi PDIP ini Memang sudah membuat gebrakan sebelumnya Ketika dia berhasil mengungkap 27 anggaran janggal Dalam rencangan APBD 2020 Rencangan APBD yang dimaksud justru adalah yang sudah direvisi Dan terbaru pada saat itu Bulan November 2019 Yang total anggarannya Rp89 Triliun Misalnya anggaran ballpoint Rp633,3 miliar Kertas F4 Rp186,7 miliar Lem Aibon Rp126,2 miliar Dan banyak lagi Daftar lengkapnya ada di sumber ini di Sewor.com Ima memang mewarisi ketelitian dan kecermatan Menyisir anggaran dari mentornya Ahok Kita semua tahu bagaimana seorang gubernur Ahok Sangat cermat dan akurat menyisir anggaran Coretan Ahok pemahaman Nanek Lu Sekarang sudah diakui lebih benar Ketimbang puluhan miliar anggaran lem Aibon kan? Sekarang Ima mengebrak lagi Terkait anggaran Formula E Publik sudah tahu soal hasil audit BPK Yang menyatakan Pemprov DKI Jakarta Sudah membayar hampir Rp1 triliun kepada pihak Formula E Operation atau FIO Terdiri dari komitmen fee dan bank garansi Menurut BPK, PT Jakpro selaku penyelenggara Formula E Sudah bernegosiasi untuk menarik bank garansi sebesar Rp423 miliar itu Dan FIO sudah setuju Pada bulan Mei 2020 Jakpro juga disorot BPK Karena sejak 2019 Sudah ditugaskan Anies untuk mencari sponsor Buat pendanaan Formula E Namun tidak juga berhasil Nah, apalagi yang dibongkar oleh Ima Mahdiah Anggaran Formula E dalam APBD 2021 Dan mengapa fee tidak bisa dikembalikan Di lansir detik.com Ima Mahdiah mengungkap Bahwa Pemprov DKI Jakarta Menganggarkan sekitar Rp400 miliar Untuk Formula E pada 2021 Utapannya adalah untuk pembayaran komitmen fee Hah? Lagi? Ima kemudian juga mengungkap Mengapa komitmen fee tidak bisa dikembalikan Karena tidak ada klausul first major itu Makanya tidak bisa dikembalikan Karena perjanjiannya 2018 atau 2019 Kayaknya kita pun belum masuk Tapi yang saya heran kenapa tidak ada klausul itu Papar Ima Oh, pantas Setahu saya selalu ada soal first major Atau keadaan memaksa Atau yang di luar kuasa dalam perjanjian bisnis ya Ya, karena kita kan tidak bisa memprediksi Ketika ada bencana alam Atau bencana pandemi seperti yang terjadi Mulai tahun 2020 lalu Kan itu memakai duit rakyat ya Kenapa? Baik Anies maupun Jack Pro Mau saja menerima perjanjian Tanpa klausul first major itu Mungkin pembaca bisa mengira-ngira sebabnya Pengembalian bank garansi tidak transparan Dilansir kumparan.com PT Jack Pro menyatakan bahwa bank garansi 423 miliar rupiah itu Sudah ditarik kembali Saat ini bank garansi yang sebelumnya sudah kita bayarkan Sudah kembali ke kita Ujar project director sportainment PT Jack Pro M. Maulana Namun apa kata Ima Ternyata Jack Pro tidak terbuka dalam melaporkan kembalinya Bank garansi itu Harus terbuka Karena kami sebagai pengawas Kita jadi curiga karena tidak terbuka Kepada kami saja tidak terbuka Apalagi ke masyarakat Saya belum tahu progres dan prosedurnya Atau penarikan bank garansi seperti apa Kalau itu anggaran DKI harus baliknya ke APBD DKI Dana yang di Jack Pro itu juga APBD DKI Jack Pro harus terbuka kepada kami Karena kami dibaparkan dibanggar cuma gelondongan saja Jelas Ima Hmm FIO setuju bank garansi dikembalikan sejak Mei 2020 Berapa lama sih proses transfer Anggap saja satu minggu ya Namun dananya tidak balik ke APBD Mengendap di mana Di rekening bank Jack Pro Bunganya berapa dan buat apa Ada yang mau hitung Jack Pro atau Anis Sebut Formula E Untung Padahal rugi Ima juga mengungkap kejanggalan dalam hitungan Untung rugi Formula E Hitungan ini terdapat dalam kajian konsultan independen tahun 2019 Yang disewa Jack Pro Di mana komponen komitmen fee tidak dimasukkan sebagai biaya Eh? Dalam hitungan kami Jika pada tahun 2022 nanti dipaksakan akan diselenggarakan Dikatakan akan menghasilkan keuntungan sebesar 376 miliar rupiah Namun jika dimasukkan biaya komitmen fee sebesar 482 miliar rupiah Maka bukan menjadi untung 120 miliar rupiah Malah akan merugi Hingga 106 miliar rupiah Ujar Ima Kerugian itu didapat karena biaya komitmen fee pada 2022 482 miliar rupiah Ditambah biaya penyelenggaraan sebesar 221 miliar rupiah Dengan total 703 miliar rupiah sebagai total biaya Yang dikeluarkan Pemprov DKI Akan menjadi minus karena penghasilan dari dampak ekonomi Hanya sebesar 498 miliar rupiah Dan pendapatan langsung Jack Pro sebesar 99 miliar rupiah Lanjut Ima Jadi total biaya 703 miliar rupiah itu dikurangi dengan dampak ekonomi 498 miliar rupiah Dan 99 miliar rupiah pendapatan Jack Pro Hasilnya minus 106 miliar rupiah Oleh sebab itu Ima menyebut kajian itu sudah tidak relevan Dia meminta dilakukan kajian ulang Bahkan Ima juga meminta agar Formula E dibatalkan saja Karena akan menjadi beban pemerintah Ima juga minta agar Jack Pro bernegosiasi lagi dengan FIO Agar komitmen fee dikembalikan Itu sih akal-akalan namanya Supaya terlihat menghasilkan keuntungan Maka komitmen fee tidak dimasukkan sebagai biaya Waduh ini kalau di perusahaan swasta sudah dipecat orangnya Yang berani bikin kajian seperti ini Juga orang yang bikin perjanjian bisnis tanpa klausul first major Saya pun speechless Plus, kasihan nih warga Jakarta Jangan semangat, tetap putus asa Atau mungkin lebih memilih berdoa bersama Nenwa Risman Selalu dari kura-kura Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Dan sekali lagi jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Jangan beranjak dari layar smartphone Anda Karena ada narasi keren setelah ini Ernest, sutradara rangkap ahli kesehatan, politik, dan semuanya diborong Ditulis oleh Manuel di Sewer.com Halo, Assalamualaikum Berjumpa dengan Samara di channel TV Jurnal Sebelum Samara lanjut untuk memberikan informasi selengkapnya Jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya Dan juga nyalakan loncengnya Agar Anda yang pertama kali mendapatkan notifikasi informasi dari kami Ernest Prakasa ini di Twitter jagoan banget Dia ini pelaku seni yang bisa menjadi apapun di Twitter Terkadang dia bisa peduli dengan kesehatan lewat pemahaman genusnya Yang mungkin lebih jago dari penemu genus Dia juga adalah sosok yang mendadak jadi ahli peduli masyarakat Soal kebijakan Jokowi tentang Omnibus Law Yang membangun kesejahteraan banyak orang dan terbukti Padahal Omnibus Law ini adalah sebuah paket hukum yang jelas-jelas berdampak baik buat masyarakat Ernest, si mantan pelawak yang pernah dukung Ahok Juga mendadak jadi ahli politik Dengan meminta Muldoko untuk mundur Saat dimandatkan menjadi ketua umum demokrat versi KLB Dia meminta Muldoko cabut posisi kursi ke pemimpinannya Orang ini terlihat serbabisa Bisa bikin film, bisa juga bikin drama Cuitan yang dikeluarkan oleh dia juga seringkali di retweet oleh para SJW Apakah dia anggota SJW? Secara anggota SJW kan dianggap serbabisa dan bisa jadi apapun Mirip sih antara Ernest dan SJW Ernest Prakasa memiliki jiwa humor yang lucu dan tinggi Dia bahkan bisa menjadi lucu pada dirinya ketika dia mendadak komentar soal kesehatan Dia mengkritisi kehadiran genus yang membuatnya makin parno terbang Kalau alat tersebut bisa jadi syarat pengganti tes antigen Dia ini paling cerdas di antara yang paling cerdas Mungkin dia bisa jadi wakil presiden jika presidennya adalah Prabowo Subianto Satu merasa diri TNI dari TNI Satunya lagi lebih genus dari genus Keliatannya orang ini jauh lebih pintar daripada pembuat genus Dia juga baru sang ini melakukan ujaran-ujaran cinta Kepada Pak Jokowi lewat surat terbukanya soal industri film Indonesia Dia bilang film Indonesia milik seluruh rakyat Indonesia Dia menganggap film di Indonesia mereka banyak peristiwa bangsa Lalu bisa menjadi sahabat di banyak waktu Dia katanya juga ingin berkarya kembali dan bisa menginspirasi Tapi parno sama genus yang dianggap merupakan salah satu mesin cepat mendeteksi keberadaan virus Jagoan sekali ya? Memang dia jago kok Apa yang ia RT juga kebanyakan informasi ketakutan soal pandemi ini Informasi-informasi yang mengatakan kematian bukan sekedar angka Ya benar, kematian adalah hal yang menyedihkan Tapi banyak yang menggunakan itu untuk menakut-nakuti saja Mendadak dia juga jadi pembahas aksi terorisme dan ikut-ikutan membahas soal mereka Jagoan sekali kan? Nggak apa-apa sih Ini kan ranah kebebasan berpendapat Jadi saya cukup respect sama orang ini Ernest Pragasah Tapi untuk kita ketahui bersama Bahwa pemerintah ini sudah melakukan hal yang sebaik-baiknya Apalagi soal pengendalian pandemi Kita melihat pemerintah sudah sangat serius dalam melakukan hal penanganan kesulitan ini Dia juga mendadak jadi ahli pembela jurnalis yang ditangkap oleh kepolisian Dia juga mendadak ahli soal Dewa Kipas yang curang atau enggak Dia bicara soal kemenangan Grandmaster Irene terhadap Dewa Kipas Juga tidak akan membuktikan bahwa kecurangan Kang Dadang itu valid atau tidak Mantap sekali ulasannya Dia juga mendadak jadi ahli patriotisme buta Dengan mengatakan bahwa kekalahan Pak Dadang alias Dewa Kipas Terhadap Grandmaster Irene karisma ini Dianggap sebagai pelajaran bahwa jangan mudah terjebak ke patriotisme buta Lalu di dalam cuitannya dia juga mengatakan bahwa pemenangnya bukan Dadang Bukan juga GM Irene Tapi Deddy Corbusier Mantap kan? Baru satu cuitan mengatakan GM Irene menang Kemudian di cuitan lainnya mengatakan Corbusier menang Mantul Lanjutkan bro Ernest Kami sepertinya butuh orang-orang kayak Ernest yang bisa menjadi komentator Atas segala hal yang butuh pandangan ahli Tapi ternyata bisa dibahas oleh orang seperti Ernest Dia ini orang serba bisa yang butuh dijadikan panutan bagi kita semua Panutan ya, bukan fanutan Dia ini sebenarnya memiliki cuitan-cuitan yang bagus soal per televisian Secara dia sudah terbukti memiliki rekam jejak mantul soal menyutradarai 5 film yang ada Tapi kalau urusan kesehatan, politik, dan lain-lain Rasanya dia bukan orang yang tepat Jadi kembali lagi semua ke masyarakat dan netizen Untuk memilah-milah mana informasi yang benar Mana yang hanya pandangan Mana yang pesanan Ya, begitulah Begitulah ahli-ahli Bagaimana menurut anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Dan sekali lagi jangan lupa untuk subscribe Like dan share ke teman-teman kalian Samara pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Terima kasih telah menonton!